Intro Pada soal kali ini kita akan mengerjakan soal pada bab 9 yaitu tentang materi segi 4 dan segi 3 Nah jadi kita diberikan sebuah PKRSTU adalah segi 6 beraturan Dengan titik P adalah titik potong antara PT dan SU Besar sudut T, V, S adalah Nah jadi kita gambarkan dulu nih segi 6nya Anggap aja nih segi 6 Kita buat warna lain deh Ini hijau aja kayaknya Ini segi 6 Nah jadi seperti ini kira-kira gambarnya Nah lalu disini P, Q, R, S, T, T, U Nah titik P ini adalah titik potong PT dan SU Mana PT? PT disini SU disini Nah jadi ini titik potongnya Ini titik P Lalu yang ditanyakan adalah T, V, S Ini sebesar sudut T, V, S Nah jadi besar sudut ini ditanya Nah lalu lantas berapakah besar sudutnya Nah jadi bagaimana nih Pertama-tama kita akan menentukan besar sudut SU dulu Sudut karena geometri tersebut segi 6 beraturan Maka panjang sisinya sama Sehingga jika dibuat garis SU akan terdapat segitiga sama kaki STU Segitiga sama kaki STU Maksudnya STU Nah jadi segitiga STU itu terbentuk segitiga sama kaki Maka besar sudut SU yaitu Nah jadi kita tulis segitiga TSU Sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat dikurang T, U, S Sehingga TSU TSU Ditambah sudut TUS Itu sama dengan 60 derajat Jadi Karena kan TUS kan sama juga dengan TSU TUS dengan TSU itu sama besarnya Sehingga Ini dua sudut TSU Sama dengan 60 derajat Jadi sudut TSU itu besarnya 60 derajat Jadi sudah dapat ini TSU TS TSU jadi kesini Ini 60 derajat Nah sudah ketemu 60 derajat Tinggal ini Ini kan tegak lurus ya Artinya disini 90 90 sehingga dapat disimpulkan bahwa Besar sudut TPS TPS itu sama dengan Sudut STV STV Ini Eh maaf 180 dulu ya 80 derajat Dikurang Sudut STV Dikurang lagi Ini V Dikurang lagi apa? TSV Nah jadi 180 derajat Nah jadi 180 derajat Dikurang 60 derajat Dikurang 90 derajat Jadi sama dengan 30 derajat Nah Jadi besar sudut TPS Eh salah ini bukan 60 STV itu 30 30 Ini kan Ini kan kalau 2 Kalau 1 30 Ini 30 Ini disini 30 Nah jadi Ini hasilnya bukan 30 Jadi hasilnya adalah 60 derajat Nah jadi ini jawabannya Sub indo by broth3rmax